Heho Pop Gengs Sejak tengah abad 20 hingga abad 21 sekarang, kita semua tahu, cuma ada satu negara yang disebut sebagai negara adidaya. Yap, benar sekali, Amerika Serikat. Wajar jika banyak negara yang coba untuk mengejar, Amerika bahkan merebut titel tersebut. Salah satu yang paling gencar adalah jelas. Cina. Persoalan ekonomi negeri Tiongkok ya 11-12 dengan Amerika sekarang. Negara ini bahkan tidak takut untuk melakukan perang dagang. Selain itu, secara kekuatan, militer Cina juga bukan kaleng-kaleng. Toh dari situs global firepower, Cina menduduki posisi ketiga dalam chart tersebut. Apalagi kalau kita galih kekuatan lebih dalam, Cina memang punya potensi sebagai negara adidaya. Mari kita mulai dengan melihat seberapa banyak sih uang yang digelontorkan Cina untuk kebutuhan militer mereka. Sebagai negara gacor dengan GDP mencapai 17,73 triliun USD atau setara dengan 271,4 kuadrilun rupiah. Nah, Cina menggelontorkan sekitar 1,2 persen dari GDP-nya untuk budget militer. Jika dihitung ada sekitar 230 miliar USD atau 3,5 kuadrilun rupiah. Nilai ini sebenarnya fantastis banget karena menduduki posisi kedua paling banyak untuk pengeluaran militer suatu negara. Persoalan budget, Cina cuma kalah dengan Amerika Serikat yang berani mengeluarkan hingga 761 miliar USD atau 11,6 kuadrilun rupiah. Dengan melihat laporan keuangan dari Cina ini, wajar jika Tiongkok menduduki peringkat ketiga di Global Firepower yang meranking kekuatan militer di seluruh dunia. Selain mentereng soal uang, Cina juga mengerikan jika kita berpindah untuk membahas personil militernya. Perlu kita tahu, di dunia modern sekarang Cina menduduki posisi sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Dari data tahun 2021, populasi Cina sudah menyentuh angka 1,412 miliar jiwa. Yang berarti 17,9 persen dari total populasi dunia yang mencapai 7,888 miliar jiwa. Nah, dengan populasinya ini wajar jika jumlah personil militer Cina menjadi yang paling banyak di dunia. Dari data yang ditemukan, jumlah personil negeri tirai bambu mencapai 3,1 juta personil yang terbagi atas 2 juta personil aktif, 510 ribu personil cadangan, 625 ribu paramiliter, dan dalam keadaan darurat jumlah partisipan militer Cina juga sangat banyak, karena negara ini telah melakukan wajib militer sejak tahun 1951. Makanya pria dalam rentan umur 16 hingga 49, yang berjumlah 664,8 juta jiwa di Cina bisa langsung digunakan sebagai garda serang terdepan. Dari finansial dan kesanggupan personil militer Cina, mari kita pindah untuk membahas kepemilikan alutsista. Dalam kepemilikan alutsistanya, Cina dikenal sebagai salah satu produsen paling produktif. Persoalan alutsista. Tidak jarang negara ini menjadi alutsista sebagai bisnis utama untuk meraup keuntungan. Nah, mari kita mulai dengan alutsista angkatan darat mereka dulu. Dari data yang tersedia, Cina setidaknya memiliki 4.950 tank, 174.300 kendaraan lapis baja, 4.229 pelontar artileri, dan 3.145 peluncur roket. Jika berkaca pada jumlah, Cina emang bukan negara biasa untuk kekuatan angkatan darat mereka. Apalagi teknologi yang disematkan pada alutsista anyar dari Cina bukanlah sembarangan. Salah satu contohnya, mari kita bahas Dongfeng 41. Alutsista ini adalah kendaraan rudal balistik antar benua generasi keempat yang dimiliki Cina. Dari segi kemampuan, di F-41 bisa melakukan hal-hal di luar nalart. Hulu ledak yang ditembahkan memiliki kemampuan jelajah mencapai 18.000 km. Dengan kecepatan Mach 25 atau setara dengan 30.600 km per jam. Dalam parade militer yang dilakukan dan keterangan pihak berwenang Cina, rudal balistik antar benua ini bisa mencapai Washington DC Amerika hanya dalam waktu 30 menit jika ditembakkan dari Beijing. Kalau ada yang bertanya kenapa contohnya Amerika, jawabannya sih simpel. Cina dan Amerika memang sama-sama memiliki sentimen negatif. Baru-baru ini ya pihak Amerika bahkan percaya kalau Cina memberi senjata pada Rusia. Nah, selain daya jelajah dan kecepatannya, di F-41 juga memiliki daya hancur yang luar biasa. Hulu ledak yang dibawa adalah hulu ledak nuklir dengan jumlah 6 hingga 10. Kekuatan masing-masing dari hulu ledak ini adalah 3 megaton TNT yang ratusan kali lebih kuat ketimbang bom atom yang menghujam Hiroshima di Perang Dunia Kedua. Jadi, sekalinya di F-41 ini ditembakkan bisa jadi satu provinsi di Indonesia hilang dari peta. Uh, amit-amit. Kekuatan kendaraan darat yang dimiliki oleh Cina tentu bukan cuma Dongfang-41. Di awal tahun 2023 ini, Amerika juga dibuat ketar-ketir oleh Cina dengan adanya misil anti-satelit bernama SC-19. Misil ini diberitakan sebagai misil penghancur satelit untuk memenangkan perang di ruang angkasa. Sekarang, mari kita pindah ke angkatan udara dari Cina. Di atas kertas, militer Cina memiliki 1.570 jet tempur, 801 pesawat bantuan, dan 1.194 helikopter. Dari segi kapabilitas, alutsista udara milik Cina genuine ciptaan mereka dan sekarang terus dikembangkan. Salah satu pengembangan paling mencolok datang dari evolusi drone anyar milik Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping tersebut mengumumkan drone baru mereka yakni Wing Lung 1E. Tugas dari drone ini memang lumayan sederhana, yaitu untuk melakukan operasi pengintaian dan juga serangan presisi. Namun tunggu dulu, karena Wing Lung ini nantinya juga akan dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk proses penuncuran dan pendaratan otomatis. Nah, pemerintah Cina bilang kalau drone ini nantinya akan menjadi penguasa langit di medan perang untuk memberikan informasi paling akurat dan serangan mematikan. Bukan cuma itu, Wing Lung 1E ini juga diklaim akan menjadi drone murah dengan biaya 25% dari total biaya pembuatan drone Amerika. Jadi kalau drone Amerika seperti MQ-1 Gray Eagle dibuat dengan memakan 31 juta USD atau 474 miliar rupiah, si Wing Lung ini cuma makan sekitar 118 miliar rupiah doang. Dari Angkatan Darat dan Udara, mari kita berpindah ke Angkatan Laut dari Cina. Dari data yang bisa kita akses, Cina memiliki alutsista laut berupa 2 kapal induk. 3 kapal induk ringan untuk helikopter, 50 destroyer, 43 frigat, 72 corvette, 78 kapal selam, 150 kapal patroli, dan 36 penyapuh ranjau. Kekuatan dari Cina di sektor laut ini emang bukan main-main karena Cina emang dikenal sering buat masalah di kawasan perairan negara lain seperti di Laut Cina Selatan. Salah satu kekuatan alutsista laut Cina yang paling menonjol jelas kapal selam nuklir mereka seperti tipe 094 Jin Class. Kapal selam ini adalah kapal pembawa misil antarbenua seperti JL-2 yang memiliki daya jangkau hingga 7.000 km dan JL-3 yang punya daya jangkau 12.000 km. Gilanya lagi, daya ledak yang dimiliki bisa mencapai 2 megaton TNT yang tentu bisa mampu menghancurkan kota sebesar New York, Tokyo, dan kota sentral lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.